Transaksi ini juga terjadi pada EventFi Network kemarin dengan harga global konsensus value. Tepatnya ini adalah toko perhiasan kawan-kawan ya. Agar teman-teman pioner semua selalu mendapatkan notifikasi jika bangsa mengupload video. EventFiPers telah berakhir tetapi masih banyak yang belum bisa menikmati pertukaran perdana ataupun barter yang dirilis secara resmi oleh Core Team. Buat teman-teman yang mungkin belum KYC dan juga belum migrasi atau mungkin di daerahnya nggak ada EventFiPers, jangan berkecil hati. Karena kenapa? Ini tuh baru awal mula kawan-kawan ya. Ini tuh baru permulaan. Ini tuh baru pembentukan rantai ekosistem. Meskipun hanya segelintir orang yang bisa menikmati EventFiPers ini tetapi disini kita udah bisa ngeliat potensi Pi Network di masa depan. Dan kita itu berharap bahwa sahnya di kemudian hari rantai ekosistemnya Pi Network ini akan menjadi permanen bukan cuma dengan Event aja. Nah inilah kecerdasan dari Core Teamnya Pi Network. Mereka nggak buru-buru buat nge-listing Pi Network di exchange. Meskipun ada kemungkinan, ada kemungkinan bahwa Pi Network nggak listing di exchange. Itu ada kemungkinannya. Tetapi besar kemungkinan bahwa Pi Network akan listing di exchange. Tentu saja dengan adanya P2P seperti yang barusan kita lakukan, yang barusan kita saksikan. Hal-hal seperti inilah yang akan menunjang value ataupun nilai dari Pi Network. Yang akan telak membedakan antara Pi Network dengan cryptocurrency ataupun aset crypto lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai kesempatan barter pada EventFiPers ini jangan berkecil hati. Kalau kita lihat pada bagian block explorer, kita akan melihat transaksi yang begitu drastis kenaikannya dibanding sebelum adanya EventFiPers. Bukan hanya dalam hitungan menit, tetapi dalam hitungan detik selalu ada transaksi. Ya, meskipun nggak semuanya transaksi ini melakukan dengan harga GCP. Karena itu bukan sesuatu yang memang dituntut oleh pihak Core Team. Tempoh hari Bang Zatu dapat banyak sekali kiriman video dari rekan-rekan yang melakukan barter di EventFiPers. Ada yang mengirim lewat WhatsApp dan juga ada yang mengirim lewat Telegram. Sayangnya yang di WhatsApp udah keburu kehapus. Karena handphone Bang Zatu selalu ngereset secara otomatis setiap 24 jam. Jadi belum sempat tersimpan, udah terhapus lebih dulu. Jadi buat teman-teman yang ngirim video EventFiPers-nya melalui WhatsApp, Bang Zah mohon maaf karena videonya terhapus dan belum sempat Bang Zah simpan. Nah, di sini ada seorang pioner juga yang berasal dari Jakarta Selatan yang memanfaatkan EventFiPers kemarin di Pangkas Rambut, kawan-kawan ya. Di mana Pangkas Rambut ini menerima pembayaran dengan BarterPay Network dengan harga Global Consensus Pellio. Nah, Pangkas Rambut Sipa yang berada di Jakarta Selatan. Oke, coba kita simak cuplikannya. Nah, ini step selanjutnya untuk pengurutan. Dan ini adalah proses transaksinya yaitu Barter dengan Pai Network seharga Global Consensus Pellio. Nah, di sini beliau menggunakan scan barcode untuk melakukan pembayaran. Sebagai mana scan barcode yang baru aja dirilis oleh core team-nya Pai Network yang langsung dimanfaatkan pada EventFiPers. Karena tentu saja QR Code ini memberikan kemudahan kepada pioner untuk melakukan transaksi. Nah, tinggal scan gitu aja, terus langsung masukkan nominal transaksi dan klik kirim. Udah, gitu aja. Sesimpel itu untuk melakukan transaksi di Pai Network. 5 kali 0-nya ya? Iya, betul. 8-6. 8-6. Oke. Pendukung GCP kita? Pendukung GCP 314-159. Pembayaran pangkas rambut kita lihat. Pembayaran pangkas rambut. Pembayaran pangkas rambut. Mantap, kawan-kawan ya. Nah, kita tuh kan berharap hal ini ataupun EventFiPers ini kemudian hari akan terjadi secara realistis dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya event. Maksudnya, apa yang terjadi di dalam EventFiPers ini bisa menjadi hal normal di kemudian hari. Jika itu bisa terjadi dan bisa terwujud, tentu saja Pai Network akan menjadi aset yang begitu berharga dalam bentuk digital. Ada juga sebuah video yang dikirim oleh rekan-rekan pioner juga di mana ada sebuah toko emas yang menerima Pai Network sebagai alat barternya tempoh hari. Transaksi ini juga terjadi pada EventFi Network kemarin dengan harga global consensus value. Tepatnya ini adalah toko perhiasan, kawan-kawan ya. Terima kasih. Jadi dengan adanya EventFiPers yang dirilis oleh Core Team secara resmi ini, ini memberikan motivasi dan juga membentuk suatu rantai ekosistem yang berkelanjutan. Dari sinilah kita bisa menepis tudingan-tudingan negatif dari orang-orang kemarin pada awal rilisnya Pai Network yang bilang Pai Network scam, nggak jelas, dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa menyaksikan sendiri di EventFiPers yang hanya dibuka dalam waktu 7 hari saja. Sudah banyak sekali transaksi baik di Indonesia maupun di luar negeri yang telah berlangsung. Apalagi kalau di luar negeri ada bahkan counter, dokter, baik produk, barang maupun jasa yang menerima Pai Network sebagai alat transaksinya. Atau lebih tepatnya sebagai alat barter. 13 jam yang lalu ada informasi yang disampaikan oleh dokter Nikolas Kokalis di forum chat. Dikatakan PaiPers akan segera berakhir. Ini kemarin sebenarnya Bang Zatu udah telat ya bikin videonya. Dikatakan jangan lupa misi layar beranda. Maksudnya di layar beranda aplikasi kita itu ada sebuah survei. Jadi teman-teman isi aja surveinya. Jangan sungkan-sungkan. Karena melalui survei itulah kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dari core team mengenai Pai Network di masa depan. Nah teman-teman bisa lihat disini baik di negara Ghana, kemudian Indonesia, India, Malaysia, Singapura, China. Semuanya ikut andil. Lebih kurang ada 130 negara yang ikut meramaikan Eben PaiPers yang pertama kali dirilis oleh core team. Lalu apa dampak positif setelah adanya Eben PaiPers ini? Sebenarnya ada banyak sekali dampak positif setelah Eben PaiPers ini. Salah satunya banyak orang yang akan menyimpan aset mereka jangka panjang. Dengan adanya Eben PaiPers tentu saja orang akan sayang dengan coin ataupun token Pai Network mereka. Otomatis peredaran coin Pai Network akan berkurang di pasaran. Dengan salah satu faktor ini maka nilai ataupun value dari Pai Network akan semakin meningkat. Tentu saja masih banyak sisi positif yang akan terjadi setelah Eben PaiPers ini yang mungkin gak bisa Bang Zah jelaskan satu persatu. Segini aja video kita kali ini sebagai penutupan dari Eben PaiPers. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.